Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jamaah virtualiin virtualiat dimanapun anda berada sudah lama kita nggak ngaji kayak begini ngaji dalam program ngaso yang merupakan dari kepanjangan Ngao Sedilo biasanya kita video nah hari ini kita audio lagi karena memang situasi dan kondisi lagi pengen aja hari ini mengupload yang audio jamaah virtualiin virtualiat yang dirahmati Allah ini sebetulnya merupakan bahasan yang sudah lama ingin saya bahas karena saya sudah membaca beberapa artikel membaca disana sini kemudian menulis beberapa hal yang saya kira perlu untuk saya masukkan dalam ngaso kali ini tetapi baru kali ini berkesempatan untuk ngaji bareng teman-teman semuanya jamaah virtualiin virtualiat yang dirahmati Allah kali ini kita akan membahas Imam Gozali salah seorang imam yang kita jadikan bijakan dalam bidang tasawuf dulu kita pernah membahas imam-imam lain yang kita jadikan bijakan dalam ahli sunnah wal jamaah kita pernah membahas Imam Abu Lashan al-As'ari dan Abu Mansur al-Maturidi untuk bidang akidah kemudian yang dalam bidang fikih kita juga sudah membahas Imam Hanafi Imam Maliki, Imam Syafi dan Imam Hambali beberapa waktu yang lalu atau sebelum video ini juga kita pernah membahas Imam Junid al-Baghdadi hari ini insya Allah ini adalah imam terakhir yang akan kita bahas tentang imam-imam yang kita jadikan bijakan dalam berahlus sunnah wal jamaah as'ariah maturitiya jadi mari kita langsung mulai saja jadi Imam Ghazali ini memiliki nama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali atusi as'afi'i nah nama Abu Hamid itu karena beliau punya anak namanya Hamid lalu gelar al-Ghazali atusi itu berkaitan dengan ayahnya yang bekerja sebagai pemintal bulu kamping dan tempat kelahiran beliau di Ghazalah di Bandartus Kurasan Persia atau kalau sekarang sudah jadi Iran kemudian gelar as'afi'i di belakangnya itu menunjukkan bahwa beliau bermadab as'afi'i banyak orang atau sebagaimana yang kita kenal Imam Shafi'i ini Imam Ghazali ini merupakan ulama ahli pikir ahli filsafat Islam yang sangat termasyur dan sudah memberi banyak sekali sumbangan bagi perkembangan kemajuan manusia di pesantren pasti juga sudah banyak sekali dikaji kitab-kitab beliau yang paling terkenal tentu saja adalah Ihya Ulamuddin Imam Ghazali ini sangat gigih dalam belajar ada beberapa nasihat yang juga beliau katakan terkait belajar yang menurut saya ini juga bagus untuk kita renungkan bersama-sama apalagi ini yang bicara Imam Ghazali yang mana beliau sudah membuktikan apa yang beliau katakan tersebut nasihat yang pertama yalah bersungguh-sungguhlah engkau dalam menuntut ilmu jauhilah kemalasan dan kebosanan karena jika tidak demikian engkau akan berada dalam bahaya kesesatan jadi beliau sangat menekankan kita semua untuk menuntut ilmu dan menjauhi rasa malas rasa bosan yang itu pasti hadir di benak para pencari ilmu tetapi Imam Ghazali menyuruh kita agar jangan malas jangan bosan karena kalau sampai kita malas bosan dan apalagi sampai berhenti kita berpotensi untuk terjerembab dalam bahaya kesesatan kemudian ada juga nasihat beliau yang lain yakni ciri yang membedakan manusia dan hewan itu adalah ilmu manusia adalah manusia mulia yang mana ia menjadi mulia karena ilmu tanpa ilmu mustahil ia memiliki kekuatan jadi manusia itu dikatakan al-ingshanu hayawan natik manusia adalah hewan yang berpikir atau hewan yang berbicara untuk bisa berpikir berbicara dia butuh ilmu ketika dia tidak punya ilmu sebagaimana kata Imam Ghazali mustahil dia punya kekuatan Imam Ghazali ini berasal dari keluarga miskin tapi meski demikian ayahnya ini punya cita-cita tinggi kepengen kelak anaknya jadi orang alim dan orang soleh jauh sebelum ayahnya meninggal itu dulu beliau sering berwasiat kepada seorang ahli tasawuf yang mana itu merupakan teman beliau sendiri supaya mengasuh dan mendidik Imam Ghazali dan adiknya Imam Ghazali yang bernama Ahmad dan ini benar kejadian juga setelah ayahnya meninggal kemudian Imam Ghazali itu hidup bersama si ahli tasawuf tadi hidup di bawah asuhan si ahli tasawuf yang merupakan sahabat ayahnya tadi nah karena karena ayahnya Imam Ghazali ini miskin jadi beliau ini bekerja sebagai pemintal kain wall jadi karena beliau ini miskin tidak banyak harta yang diwariskan kepada anak-anaknya baik Imam Ghazali maupun adiknya yang bernama Ahmad karena beliau ini dulu tidak apa ya tidak memiliki keterampilan lain selain memintal bulu kain kalau orang-orang sekarang kan mungkin punya side job punya kerjaan sampingan yang macam-macam buka bisnis cari franchise kalau ayahnya Imam Ghazali ini tidak jadi beliau hanya menekuni bidang itu saja kemudian juga beliau sering bertemu dengan para alim ulama beliau sering berkunjung sering kalau istilah jawanya ngangsu kawroh lalu melayani para ulama itu dan beliau sering menangis ketika mendengar para alim ulama itu bercerita beliau sampai pernah berdoa dalam keadaan terseduh-seduh itu berharap bahwa telah beliau punya anak yang pandai dan berilmu nah ini potret yang penting bagi kita semua bahwa apabila kita kepingin sesuatu kita harus optimis kita harus punya harapan sebagaimana yang telah dicontohkan oleh ayahnya Imam Ghazali ini meskipun sejarah mencatat beliau sebagai orang miskin tapi beliau tapi sejarah juga mencatat bahwa beliau orang yang juga punya harapan beliau berharap semoga kelak anaknya atau cucunya itu menjadi pandai dan berilmu nah kita juga perlu untuk menjadi demikian kita juga ketika masih punya kesempatan ya belajarlah ya kalau gak sempat karena satu dan lain hal ya paling gak kita punya harapan semoga anak kita cucu kita dan seterusnya artinya kita punya optimisme bahwa semoga kita punya keturunan yang pandai dan berilmu nah dulu ketika masih sekolah dalam tingkat dasar mungkin kalau sekarang SD ya nyebutnya ketika masih sekolah dalam tingkat dasar itu Imam Ghazali mendapat pendidikan gratis dari beberapa guru ada juga pendidikan yang beliau perolah itu membolehkan beliau menguasai bahasa Arab dan parsi dengan fase nah karena beliau ini memiliki minat yang sangat mendalam terhadap ilmu beliau mulailah itu mempelajari ilmu usuluddin manteg usul fikih filsafat dan bahkan keempat madhab itu pendapat dari keempat madhab itu beliau pelajari apapun argumen dalam empat madhab itu beliau pelajari dan beliau kuasai makanya tidak mengherankan kalau beliau Imam Ghazali ini punya ilmu yang tinggi bahkan baru di usia 34 tahun saja sudah diangka jadi rektor di Universitas Nizamiah mungkin kalau beliau hidup hari ini sudah ada artikel-artikel yang menuliskan inilah jajaran rektor termuda di negara ini misalnya ini 34 tahun ini masih muda banget untuk menjadi seorang rektor Anies Anies Baswedan saja kalah Anies Baswedan kalau tidak salah jadi rektor Universitas Paramadina itu usia 38 tahun nah ini Imam Ghazali 34 tahun selisih 4 tahun ini zaman itu pula jadi sudah hebat sekali beliau dan selama pengabdian beliau di dunia akademik beliau sudah banyak menulis kitab yang mumpuni dan terus dipelajari sampai hari ini ada suatu kondisi dimana Imam Ghazali ini merasa krisis rohani merasa beliau kering jiwanya kemudian beliau diam-diam meninggalkan Baghdad menuju Sam tujuannya biar gak ada yang menghalangi beliau pergi dari penguasa atau khalifah maupun teman-teman dosen seuniversitasnya beliau berdalih atau beralasan pengen pergi ke Mekah untuk ibadah haji jadi kalau alasannya kayak gitu beliau bisa aman dari berbagai tuduhan bahwa kepergiannya itu untuk mencari pangkat yang lebih tinggi di Syam jadi setelah beliau pergi beliau meninggalkan pekerjaan mengajar dan mulailah beliau hidup jauh dari lingkungan manusia mungkin kita lebih mengenalnya dengan uzlah atau menyepi menyepi beliau berkhaluat di sudut menara masjid al-umawi jadi beliau disana hanya mengenakan baju yang jelek kemudian mengurangi makan minum bergaul tetapi disanalah beliau kemudian menyusun kitab yang terkenal yang banyak dikaji di pesantren yakni Ihya Ulumuddin yang mana kitab ini menjadi salah satu rujukan keilmu tasawuf yang tidak ternilai harganya menjadi masterpiece Ihya ini dulu juga sempat dikritik oleh ilmuwan atau pemikir muslim tetapi buku itu juga memberikan kehatian para filsafat agar tidak menafikan ilmu-ilmu tradisional islam selain itu buku atau kitab Ihya tadi juga memberikan sumbangan yang besar kepada masyarakat dan pemikiran manusia dalam semua masalah karena dibalik perseteruan itu Imam Gozali bersama dengan para cendikiawan muslim bermadab tradisional lain itu terlihat pasang badan untuk mempertahankan ilmu-ilmu tradisional keislaman beliau juga memperkenalkan model kecerdasan atau model kecerdasan spiritual yang tidak dapat ditinggalkan nah kalau dalam prinsip ahlu sunnah wal jamaah ini senada dengan prinsip yang mungkin kita juga sering mendengarnya yakni jadi memelihara nilai-nilai lama atau tradisi yang baik dan mengambil nilai-nilai baru atau inovasi yang lebih baik nah selain itu Imam Gozali juga membuat dua karya lain yang sangat terkenal di dunia barat yakni makosidil falasifah atau yang artinya ahli-ahli falsafah dan tahafud al-falasifah yang artinya kerancuan para filsuf nah itu adalah karya Imam Gozali yang menjadi kontroversi selama berabad-abad karya yang pertama yang makosidil falasifah itu berisi kumpulan dan ringkasan berbagai ilmu falsafah mantik dan fisika kemudian yang kedua yang tahafud al-falasifah itu mengkritik satu persatu sistem falsafah yang ada di karya yang pertama tadi nah pada karya kedua ini Imam Gozali juga mengkritik perkembangan filsafat di masa-masa sebelum Imam Gozali karena bagi Imam Gozali karya para filsuf itu sangat jauh dari semangat keimanan karena mereka sesungguhnya juga bicara soal ketuhanan atau teologi tetapi nilai-nilai teologi yang dijabarkan itu justru jauh dari keimanan padahal kalau menurut Imam Gozali keimanan itu adalah unsur yang paling penting dan mendasar dalam agama nah kemudian Imam Gozali berputar-putar untuk berziarah ke makam-makam para suhada dan masjid-masjid beliau istilahnya adalah mengolah diri untuk selalu bermujahadah dan menundukkannya untuk selalu beribadah hingga kesukaran-kesukaran yang beliau hadapi menjadi persoalan biasa dan mudah untuk dihadapi Imam Gozali ini juga menyandang gelar hujatul islam atau pembela islam dan juga gelar lain yakni zainuddin atau hiasan agama lalu ada juga gelar lain bahrun mukrik yakni samudera yang menghanyutkan dan julukan-julukan lainnya di akhir hidupnya Imam Gozali pulang ke tanah kelahirannya dan mendirikan satu madrasah di samping rumahnya beliau bahkan juga mendirikan asrama yang diperuntukkan untuk orang-orang sufi beliau menikmati hari tuanya dengan ngaji Al-Quran kemudian berkumpul dengan ahli ibadah dan juga jadi pengajar bagi para penuntut ilmu setelah mengabdikan diri untuk ilmu pengetahuan selama berpuluh-puluh tahun beliau kemudian meninggal dunia diitus pada 14 Jumatil akhir 505 Hijriah atau 19 Desember 1111 Masei beliau meninggal di hadapan adiknya yang bernama Abu Ahmadi Mujiduddin beliau meninggalkan tiga orang anak perempuan sedang anak laki-lakinya yang bernama Hamid telah meninggal dunia sejak masih kecil sebelum Imam Guzali wafat maka beliau sering sekali disebut-sebut sebagai Abu Hamid yakni Bapak si Hamid itu gelar yang tadi saya sampaikan jamaah virtualin virtualiat yang dirahmati Allah sampai disini dulu ngaji sedilo atau ngasuh episode kali ini semoga bermanfaat sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati